Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini miliknya guru kita Ustaz Fahim Salim Tentunya di UFS Official Channel Youtube-nya Makanya nontonnya sekeluarga Supaya bisa masuk perkahnya juga sekeluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sapa pagi kita kali ini Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Ta'ala Setiap orang tidak bisa hidup lepas, sendirian, menjauh dari masyarakat Mungkin sekali ada orang yang sanggup tinggal jauh di tempat terpencil Jauh dari masyarakat Karena tujuannya adalah ingin menjauhkan diri dari kerusakan masyarakat Tapi itu ya kecil sekali Sebab bermasyarakat itu telah menjadi kebutuhan fitrah manusia Manusia ini adalah Kata orang Arab Manusia itu secara naluriah Secara tabiatnya itu suka bersosialisasi Dia adalah makhluk yang senantiasa Memenuhi kebutuhan materialnya Memerlukan tangan-tangan orang lain Memerlukan perhatian orang lain Dan tidak bisa mencukupi dirinya sendiri Jadi kalau kita bicara hidup di tengah masyarakat Ya maka bersosialisasi saat ini Apalagi di zaman modern, zaman media sosial Bersosialisasi adalah sudah menjadi kebutuhan primer Subhanallah Disinilah pentingnya kita menilai kondisi masyarakat Apakah kondisif untuk pembinaan kehidupan agama remaja kita Atau justru menjadi penghalang dan kendala yang serius Bagi tumbuh kembang agama yang baik Buat anak-anak dan remaja kita Masyarakat yang rusak bukan terjadi di zaman sekarang aja Sahabat asir Quran rahmatya Allah Tapi sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu Coba kita perhatikan Bagaimana Al-Quran berbicara Bertutur tentang masyarakat yang rusak Allah Ta'ala misalnya dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80 Menyatakan Itu Nabi Lut sudah berkata kepada kaumnya Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu Perbuatan homoseksual itu Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian Jadi ayat ini luar biasa Ya Allah paparkan dengan jelas Bahwa kerusakan moral yang terjadi di zaman Nabi Lut itu Bahkan sudah menjadi trademark masyarakat Sudah menjadi lifestyle Kerusakan yang sudah mendara daging Pada masyarakat Lut Sehingga menjadi ciri mereka Ya Ciri mereka Ciri masyarakat itu adalah Melakukan perbuatan homoseksual Mereka begitu geram Mereka begitu benci Terhadap orang-orang yang berjuang Bahkan bukan hanya memberantas Tapi berjuang paling tidak untuk mengingatkan saja Ya Memperingatkan kebebrokan moral mereka Itu sudah benci banget tuh Umpek hubun-ubun bencinya itu mereka ini Kepada siapa saja Yang memperingatkan bahayanya Kerusakan moral yang mereka alami Orang yang Atau Nabi yang merjuang Memberantas Virus homoseksualitas Di tengah masyarakat Justru dicat sebagai orang yang Sok semuci Sok berlagak bersih Kondisi macam ini sudah menimbulkan Tingkat kerusakan yang amat sangat fatal Na'udzubillah min zalik Karena orang yang baik sekalipun Mereka usahakan untuk dirusak Sehingga tidak ada lagi tersisa warga masyarakat Yang baik moralnya Tragedi yang dulu dialami Oleh masyarakat Nabi Lut Bukan hanya monopoli zaman itu Dia akan terus muncul Sepanjang zaman sampai hari kiamat Dan kita pun sekarang Menyaksikan masyarakat yang rusak Secara fatal Korupsi Meraja rela Tingkat kriminalitas Yang tinggi Kemudian Nilai-nilai yang permissif Disebarluaskan Melalui berbagai macam Media Kemudian pembelaan Terhadap kebebasan Atau free sex Bahkan dibungkus dengan baju-baju ilmiah Seolah-olah itu benar menurut syariat Menghalalkan hubungan Seksual Di luar pernikahan Dengan dalih itu adalah Milkul Yamin contohnya Kalau dulu kan orang gak berpikir Gak ada berpikir Umat Islam ini Ulama tidak pernah berpikir Ada satu tantangan sekarang Di tengah masyarakat muslim kita ini Yang menghalalkan misalnya Homoseksual loh Ada Di perguruan tinggi Islam ini kita saksikan tulisan-tulisan Yang cenderung untuk Melegalkan perbuat Apa Homoseksual Ya Yang melegalkan Hubungan sesama jenis Yang melegalkan Perkawinan beda agama Yang melegalkan Hubungan seksual Di luar Pernikahan Na'udzubillah min zalim Jadi itu yang dulu gak kebayang Sekarang ada Itu jadi fakta Ya makanya sekarang ini ada Muncul Sebuah slogan Zaman Eden Sing ora melu Eden Ya iku ora keduman Ini betul-betul zaman ini sudah rusak Yang tidak ikut rusak Gak bakal dapat bagian Na'udzubillah min zalim Ironis sekali Masyarakat semacam ini Sahabat Tassol dan dirahmati Allah Karena akhlak yang baik Dianggap sebagai bahaya yang mengancam Kelangsungan hidup bermasyarakat Bahkan bernegara Sedangkan akhlak yang rusak Malah dijadikan jaminan kesejahteraan hidup Bagi seorang Hamba Allah Ya Ada Kisah Ya banyak lah kisah-kisah Bagaimana Orang itu Praktek suap Sogok Menyogok Itu menjadi suatu Hal yang biasa Ya Dulu kita sering dengar Seperti itu Untuk masuk Bukan negeri sipil Masuk Jadi apa Instansi pemerintah Ya Bahkan untuk mendapatkan lisensi Mengemudi Kendaraan Luar biasa Ya praktek Suap-menyuap ini Bahkan Apa itu Polisi lalu lintas Mohon maaf ya Banyak oknum yang menilang Di jalanan itu Lalu kemudian ya Dengan berbagai alasan Ya mengutip Ya mengutip uang Nah makanya sekarang Benar ya Bahwa tugas polisi lalu lintas itu Bukan untuk menilang Sekarang sudah Mestinya sudah pakai Apa namanya Kamera pemantau Ya tinggal nanti ada pelanggaran Tinggal ditagih Di akhir Tahun ketika Selesai Habis masa Apa Bayar pajak Kendaraan Itu yang benar Dimana-mana Dulu di Mesir Tempat kami belajar Mesir seperti itu Sudah lama Ya jadi Polisi itu Meskipun di Mesir itu Ya tidak maju-maju amat Teknologinya ya Tapi polisi yang bertugas Di jalan itu hanya mencatat Oh ini pelanggaran Gak berani Gak ada Mereka ditugaskan Untuk menilang Mereka hanya Mengatur lalu lintas Kalau ada yang melanggar Ya dicatat Ya Tidak ada teguran Dan sebagainya Nanti Ketika bayar pajak Mereka akan kena Akumulasi Apa namanya Harus membayar Denda pelanggaran-pelanggaran Berkendara itu Sahabat Terserah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ini kondisi yang Masyarakat yang rusak Tidak boleh Dijadikan Suatu Hal yang normal Ini adalah Suatu Kondisi yang Abnormal Kalau kerusakan Masyarakat sudah fatal Sehingga Semua aspek Kehidupan berjalan Itu bertentangan Dengan norma-norma Agama Maka Apalagi yang bisa Membuat para remaja Kita memiliki keberanian Memegang teguh agamanya Yang justru terjadi Ya Apa namanya Remaja Itu Dibikin alergi Terhadap agama Sehingga Ada Slogan-slogan Yang Apa namanya Yang Anti agama Ataupun yang Menjerumuskan mereka Untuk tidak Beragama secara baik Ya seperti misalnya Ada ungkapan nih Sahabat Tasliman Rahmati Allah Janganlah kalian Belajar agama Atau mendalami agama Supaya tidak Menyulitkan hidup Ya Dan selalu Dihantui oleh dosa Lebih baik gak tahu Kalau ini dosa ya Daripada anda tahu Agama Belajar agama Ya ternyata Berbuat dosa Maka anda selalu Merasa dihantui oleh dosa Na'udzubillah Ini Ungkapan-ungkapan Semacam ini Sering kita dengar Maka itu Kita harus Perbaiki Kondisi masyarakat kita Ya Melakukan Memang Tidak dianjurkan kita Untuk beruzlah Melarikan diri Dari permasalahan Melarikan diri Dari persoalan Kehidupan Yang membelit Kita Seburu apapun Seru seapapun Kondisi masyarakat kita Kita harus tetap Optimis Ya Memang ada yang Mengkhawatirkan Sekularisme Liberalisme Merajalah Tapi gelombang Kebangkitan Islam Kebangkitan agama Di seluruh dunia ini Menjadi suatu fakta Yang tidak terbantahkan Ketika orang Terus berusaha Untuk menjauhkan Umat islami Dari agamanya Gelombang Kesadaran Kembali kepada Islam ini Sangat besar Dan tidak bisa Dihalang-halangi lagi Tidak bisa Diberantas Begitu saja Ya Sangat Kasihan Kalau ada Oknum-oknum Pia-pia tertentu Di tanah air kita ini Yang ingin menghalang-halangi Kesadaran beragama Umat islam Pada saat Seluruh dunia Manusia ini bergerak Menuju titik Islam Mereka menyadari Dan suatu saat Semua pasti akan Menjadari Bahwa islam Adalah solusi Yang paling baik Untuk menyelesaikan Problematika Kehidupan Di atas muka bumi ini Dan Umat islam Harus menjadi contoh Dan taulah Dan yang baik Menjadi Suhada al-an-nas Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillah 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 Dan BSN Ada di bawah sini Ayo Dengan Al-Fahmi Institut Kita mencerdaskan umat Dengan Al-Fahmi Untuk Indonesia Lebih baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh